Kalau sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merubikan seperti ini, ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kalau ini tahunnya pemilu. Ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan, masuk lingkaran ring satu untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk memang dikasih tahu, wah yakin lu masuk sedalam ini, nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena. Tapi ya memang tidak benar adanya, buat saya jadi ya saya tidak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda, apapun itu, ayo kita semangat, maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita benar-benar pemilunya damai, semua juga tetap semangat. Bekerja semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di trans, apalagi harta kamu, biar orang tahu. Kau punya klub di Bali? Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gue, Atlas. Iya, gue tahu. Lebih jago Atlas. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam kalau aku di pantai aja sama-sama. Tidak dulu. Tapi cewek gue. Eh, jangan bunah loh. Lu punya klub malam juga? Ada di PIK baru. Ini seminggu sekali. Ada lagi klub dia? Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi loh. Sabar, gue kan baru bunga sekarang. Mobil tadi banyakkan gue. Oh iya, kalau itu benar. Istri kami tetap sama, hanya satu. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman. Karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja, biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan. Karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Apalagi mau IPO dan... Ya aku akhirnya Bang, ya Bang minta tolong Bang. Aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang, ini habis. Dan saat tiga hari tiga malam di Bali. Semalam ini sakit, penas dingin. Untungnya Bang minum obat Bang. Jangan sampai gak dateng Bang. Dateng. Makasih Bang. Thank you. Ya, dari ada teman. Ini sahabat saya, Rofi Rofi, ini udah sahabat saya dari kecil dan saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans. Karena dia juga jadi salah satu corporate-nya, lawyer-nya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Pastikan dulu, sebelum kau jawab, ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu jangan salah ngomong. Kalau gak ada pura-pura gak tahu aja. Kalau tanah seolah itu cash. Dibocok lagi. Paling menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya, kalau bicara tentang uangnya banyak. Pake mic dong. Uangnya banyak. Nanti ini bro. Tengah. 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 Tengah udah udah bisa. Jadi, menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak. Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Rofi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga di titik dari nol. Bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID. Tapi berkembang ya, digitalisasinya saat lagi COVID. Nah, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja. Tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbagai hukum. Jadi, kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan. Semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Rans itu ada, Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taut pajak. Semua pajaknya nggak ada masalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar. Makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya ya, Bang ya. Harus ada basicnya, kalau misalkan memang ada wajar. Mungkin ada instasi-instasi terkait nanti yang akan, mungkin klarifikasi Bang. Kembali kayak OJK kan coba ngesuratin BNI untuk ngecek semua rekening. Buat kita, kita open aja. Buka aja, kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya, saya pengen baik-baik aja lah. Saya nggak pengen punya musuh, ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya, apapun yang saya dapetin, saya bersyukur aja. Oke, silahkan pertanyaan. Ya, dari mana? Pertanyaan, mau disebutkan nama dan medianya dari mana? Hah, ini MNC? Itu kan berita di TV loh. Oke, kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama menviralkan ini. Coba apa pertanyaannya? Mana Narsubu, kenapa nggak bawa? Bukan, bawa Narsubu mana itu? National Corruption Watch, Watch, Watch. Hah? Pertanyaannya, Bang. Ya, Pak. Ini kan nggak ada penginya ya. Nanti ke depannya akan mengambil aku nggak sih untuk melaporkan balik, wapun-wapun yang udah memfitnah akhirin. Nggak lah, aku tuh nggak, aku bukannya. Dari dulu aku tuh nggak, ah, lapor-lapor gitu. Kata Bang Hotpan juga ngapain, kalau memang nggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotpan dan ada teman-teman luar-teman. Terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja. Udah, nggak ada. Silahkan kamu dicek, hanya itu aja. Gua tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gua nggak pernah mau punya musuh, gua pengen punya satunya aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi, habis waktu. Kita kan cari makan, kan? Iya. Kadang cari kesempatan. Nggak, sampai sekarang ini belum ada rencana. Nggak lah, aku mau orangnya. Cuma mau klarifikasi. Silahkan aja terus berkluar-kluar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup. Karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enaknya udah Pak Menteri. Aduh, itu ada beberapa warna. Ya aku jawab, seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper. Karena semakin banyak berkluar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum. Semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami tuh nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya. Ya doainlah. Ya doainlah. Diapa lagi? Diapa lagi? Diapa, yuk. Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Dari Indoposko, Pak. Apa? Indoposko. Saya dari Indoposko. 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 Jadi begini, Pak. Karena Afinika seorang publik higur, dan Iswiti sudah memperanggungi kredibilitas itu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasannya Araf itu tidak terlibat? Siapa yang nuduh ya? Dia dong yang buktikan. Karena kita, makanya kita sudah seminggu kita tantang, nggak datang. Jadi mau gimana? Dia sudah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok, ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit. Sudah berapa puluh tahun. Jadi, itu buktinya ya nggak? Konsisten sih. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus milikat itu masuk. Ya. Ya, benar. Jadi sekarang membuktikannya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya. Makanya kita pancing terus, tapi nggak berani. Karena di berita itu pun, katanya. Sekali dapat telepon, katanya. Parah lo. Sekali lagi, saya mau tanya lagi. Ada nggak di sini perwakilan National Corruption House? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Kita mendukung. Bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption House, silahkan datang ke sini. Kalau membuktikan, langsung. Langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita, ya nggak? Jadi, masih ada nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption House buat. Jadi nggak ada yang datang. Ya, jadi kenapa dong menuduh begitu, tapi nggak berani datang. Katanya ada yang lagi bilang, nanteng hopmen berdebat. Gimana lu nantengku? Udah 40 tahun jadi sukses, jadi pengacara. Lu siapa? Ayo nanteng debat apa? Kalau nggak ada bukti, apa yang ditanteng gitu loh. Ada di media tuh, mau nanteng hopmen berdebat. Biar lu masuk TV, ya nggak apa-apa deh. Nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih, nanteng hopmen berdebat. Sekarang lah, inilah arenanya dihadapan semua media. Tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Cuekin aja. Iya, saya dulu nggak mau berarut-arut. Kalau saya mau move on, bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nah, nggak pernah ngajak buah. Saingannya kalau ini, kalau dansa malam, dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Jadi nggak ada ya. Jadi udah jelas nih, Perwakilan dari Indesional Corruption, nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih pekuar-kuar, yaudahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tenggapi lagi. Gua cuekin loh. Oke, satu pertanyaan lagi, boleh? Silahkan. Baju kuning. Saya sampai apa, bang, dari TNP, bang. Saya mau tanya sama abang. Kan kemarin, abang juga tadi udah statement bahwa abang itu kan terapiliasi dengan TKN Prabu Gibran dan itu. Nah, dari beliau-beliau ini, tokoh-tokoh dari TKN Prabu Gibran, adakah yang menyoloti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk mengapa pembawa pembawaan dan penghormat. Terima kasih, Pak. Kalau saya sih, ada lah beberapa. Pak Erick Thohir, baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya, Mas Ukemi Hasan juga. Itu juga, ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga, ah, udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya, mereka pun bilang, ya kalau memang ada ya silahkan bukti. Kalau memang ada, mana buktinya. Jadi kalau nggak ada buktinya, yaudah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus, saya pakai visi-misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini dong, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau ke mana. Berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, dia pasti, karena nggak ada. Saya udah nonton itu, ya ini dari TV-nya dia juga tuh. Dari mulai Pak Ajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke mana lagi kan? Tiba-tiba katanya, apa, kampanye lah. Tiba-tiba, apalah, dari ujung ke ujung, masa nyambung terus. Tapi saya diduga, diduga. Ada yang telah, yang paling memalukan lagi ya, kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Kok ada yang telepon saya tadi pagi? Lu baru satu yang telepon lu. Kami masih rapi, di-chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi, tuduhannya itu. Tadi ada yang menyelepon saya tentang dugaan Mani Rontring. Cuma ngomong gitu, berani masuk TV. Tapi, nih, dibanding dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya. Pak Boro sama Mas Gibran, apakah ada yang mau bawa sama anak-anak laki atau kamu-teman soal ini? Jadi, Pak Boro atau Mas Gibran? Makasih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis ke Batur kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang, udah, tenang aja. Kalau memang nggak ada apa-apa, udah biarin aja, mas. Sabar-sabar aja. Dia tuh, nggak ada masalah apa. Oke, sudah jelas semua ya. Dan untuk pemakaman media, mohon maaf, karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi dengan beberapa pertanyaan saja. Namun, sebelum kita menutup press conference pada hari ini, siap-siapkan untuk Bang Hockman Paris untuk memberikan final statement ya. Oke, Indonesia sekarang sudah termasuk kategorian negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak. Dan tukang nyinyir. Jadi, kita harus selektif mana yang harus diajukan kebidana atau tidak. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja, dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi, kami sangat kecewa karena National Corruption Works yang berkuar-kuar, katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, satu transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau IU bisa buktikan sepuluh, kita akan berkuar-kuar agar nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda kah berkuar-kuar terus? Ya silahkanlah, kita akan cuekin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hotman. Lalu A, A, final statementnya A, silahkan. Ya terima kasih untuk semua harta-harta yang sudah hadir. Apresiat sekali. Terima kasih juga untuk Bang Hotman. Terima kasih juga buat my brother, Raffi. Sekali lagi, saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh. Saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi, sekali lagi, yang diberitakan di luar sana, tidak benar adanya. Saya kerja benar, pakai wang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang. Menjadi artis depan layar atau selebriti depan layar, menjadi influencer. Dan juga saya punya perusahaan Raffi Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi. Semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Raffi Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi, pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya. Saya akan terus maju terus, maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta. Nanti masa depan, terima kasih Pak. Terima kasih.